Misalnya kita upload-upload foto cakep di Instagram Supaya mantan kita lihat gitu Itu namanya zombying atau gatsbying atau apa gitu Kata over tuh banyak kepake banget di bahasa jakso Kebanyakan mikir tuh overthinking, terlalu bangga tuh overproud Dan bercandaan yang terlalu sering dipake itu overuse Kebanyakan kerjaan itu overwork Tapi kalo kebanyakan kegiatan atau pikiran itu overwhelm Terlalu pede pas PDKT itu overconfident Tapi kalo terlalu nge-push banget pedenya bisa jadi overselling Dan orang tua yang larang lu pulang jam 10 malam itu overprotective Masih banyak deh masih ada overheard, overexposed Tapi undernya tuh sering gak ada gitu Overheard ada, underheard gak ada Overproud ada, underproud gak ada Overwork banyak yang ngomongin tapi underwork gak ada Karena mungkin emang gak ada BG jakso yang ngerasa kurang bekerja Yang ada cuman underpaid merasa kurang digaji Dan overpaid itu gak ada Makanya ini agak susah nih ngafalin mana yang ada over dan undernya Mana yang ada overnya doang, mana yang ada undernya doang Satu-satunya yang adil cuman overrated sama underrated Nah itu kayaknya tuh fair tuh Kalo yang lainnya ini agak susah dihafalin ya Nih tapi gue ngomong-ngomong kayak gini nih Jatuhnya nih oversharing gak sih? Kalo bahasa atau kamus jakso tau? Kamus jakso sih ya tau sih Kalo sih karena kan gue kerja di jakso ya Kamus jakso tau sih Wicis, jujurly Wicis, terus apalagi ya Wicis sih paling sering Kayak literally, wicis Like self love Even lo lagi ngapain Dari gue sendiri mungkin ada tiga kata-kata ya Ibaratnya yang pertama itu ada morning person Yang kedua ada anxiety Yang ketiga ada insecure Sebenernya kalo di lingkungan kerja sih Oke-oke aja Karena banyak memang yang Maka itu ya gitu Asal lawan bicara kita tau Karena terkadang Nyari Padanan kata kebahasa Indonesia Misalnya juga kadang bingung gitu Karena udah keseringan pakai itu kadang Awalnya sih enggak Enggak nyaman Jadi karena cukup mengedukatif Anak-anak muda Dalam berbahasa Inggris Yang dimix dengan bahasa gitu Mungkin kitanya harus beradaptasi ya Dengan hal-hal yang kayak gitu Tapi lama-lama Walaupun Kadang kita juga harus memilih sih Lingkungan Misalnya lingkungan ada yang mau ngomong kayak gitu Tapi kitanya sebenarnya enggak tertarik Jadi enggak usah ngomong kayak gitu juga Kita juga enggak keikut Kalo gue pribadi Menghindarinya Tapi yang namanya ngomong enggak sengaja Dengerin enggak apa-apa Asal jangan keseringan Kalo keseringan ganggu gitu sih Mungkin di era sekarang Mungkin masih masuk-masuk aja sih ya Tapi kalo misalkan orang yang Enggak ngerti bahasanya Mungkin ya Mungkin agak kabuk juga sih Karena di pekerjaan kita Tidak menggunakan bahasa baku Jadi bahasa itu cukup digunakan Dengan baik di pekerjaan saya Cukup digunakan juga Di tempat-tempat tertentu ya Ya mungkin di tempat Nongkrong Ngopi Di tempat bar Atau sembari ngobrolin soal kempen Di Perduniawian digital ini gitu Halo detikers Welcome back to viral Program yang membahas Hal-hal yang viral dan juga trending Di masyarakat dan juga sosial media Nah tadi kita udah liat beberapa Orang ya yang kita wawancarai Tentang Bahasa jaksel Nah ini bahasa jaksel ini Kerap mengundang kontroversi Karena ada yang merasa tersinggung Wah itu kayaknya Kita bisa ngeluarin bahasa Jakarta Timur juga deh Atau bahasa Jakarta Utara Waduh ini jadi berlomba-lomba ya Antar Jakarta Dan yang pasti ada yang mempopulerkan bahasa jaksel ini nih di sosial media Melalui akun podcast kesel AJ Ada mas Oza Rangkuti yang sudah lebih dulu ya memprakarsai bahasa-bahasa jaksel Yang ada self love, ada love language Langsung aja kita ketemu pakar ini dia mas Oza Halo mas Oza Halo kakak Mantap Mantap Oke Gimana nih mas Oza Kadaannya sehat? Kesibukannya apa sekarang? Masih sehat kak Sehat terus Mudah-mudahan Sehat terus ya Kesibukannya apa sekarang mas Oza Selain bikin podcast kesel aja nih Yang bikin kita emang kesel sih ngeliat lu gue jujur Kesibukannya ya Begitu-begitu aja ya Bikin konten di tiktok Stand up Bikin konten lagi Stand up lagi Gitu-gitu aja juga Oke Berarti sekarang sudah menggeluti Sudah mulai fokus ya Ke dunia entertain gitu ya mas Oza ya Iya Iya Oke Kalau nanya-nanya tentang bahasa jaksel nih mas Oza Pertama kali tercetus atau ngerasa Ih ini kayaknya bisa gue jadiin konten Tuh kapan sih? Pertama kali sebenernya saya gak bahas jaksel ya Waktu itu Saya bikin episode tentang ABG-ABG Yang Kalau kerja aku ngeluh terus gitu Kayaknya lembur dikit tuh langsung ngeluh di instagram gitu Kayaknya Weekend masuk dikit Langsung bikin treat di twitter gitu Nah bikinlah saya podcast tentang itu Nah ternyata Banyak ABG-ABG yang tersinggung Nah mereka tersinggungnya Dengan dikisi-dikisi jaksel Dari situlah Saya ngenyain lagi mereka-mereka itu Gitu Oh berarti ternyata memang awalnya Tidak sengaja ya Ini mempopulerkan bahasa jaksel Jadi memang awalnya tuh Keluh kesah Sebagai karyawan gitu lah ya Bukan Saya mengecengin orang-orang yang Ngeluh mulu gitu Oh ngeluh mulu Dan tentang kerjaan gitu Betul Maksud gue Maksud saya Kayak saya lu juga lembur Tapi gak apa bikin treat ke lu deh Gitu Nah terus Mereka tersinggungnya Dengan bahasa jaksel Kayak Tolong mas Work life balance orang beda-beda Oh mereka nanggepinnya Pake bahasa jaksel gitu ya Benar Benar Dari situ lah Dari situ saya sadar bahwa Terus banyak bahasa jaksel Yang saya belum tau gitu Nah baru lah saya bikin video Tentang belajar bahasa jaksel Nulis gitu ceritanya Oke Terus Dari Respon Temen-temen Para karyawan Yang gak setuju Yang menjunjung tinggi Work life balance Dan juga Anti burn out Burn out club Gitu mungkin ya Terus akhirnya kamu bikin Lebih spesifikin lagi Jadi bahasa jaksel Dan Betul Banyak Yang Akhirnya Kesentil Dengan kamu ngomongin bahasa jaksel Bahkan bikin kesel sih jujur Kayak Apa artinya Gitu kan Nah itu kamu dapet semua Dari mana Apakah di Kehidupan sehari hari kamu nih Mas Oza Kamu udah Emang sering terpapar Bahasa-bahasa Which is literally Jujur Gitu Memang kalian di Detik.com aman Dari bahasa jaksel Bukannya udah muabah Dimana-mana ya Sudah muabah Dimana-mana Mungkin Karena kamu nih Mas Oza Jadi muabah Makin muabah Gitu Dulu mungkin Kayaknya masih Bahasa-bahasa teknis Aja deh Saya baru bikin Video itu Dua bulan yang lalu Emang yakin Emang yakin Enggak ada yang ngomong Insecure sebelum Saya bikin video itu Bener-bener Mungkin baru Baru ngeh Kalau itu bahasa jaksel Setelah kamu bikin itu Kali ya Nah mungkin Baru kayak Ih lo jaksel banget Bahasa lo Mungkin sebelumnya Orang-orang masih kayak Ya udah Campur-campur aja Atau gak istilah-istilah Bahasa Inggris Yang sulit Di Indonesia Misain gitu Misalnya Iya Betul Orang-orang lebih Seperti itu Kak Gitu Bukan saya yang bikin Bahasa-bahasa itu Oke Berarti kamu cuma populerin aja ya Enggak juga sih Saya hanya mengotakan Kayak ini bahasa jaksel nih Lo tuh kalian anak jaksel Gitu Bisa akuin itu gak Gitu Tapi kenapa nih Mas Oza Lo mengotakan itu Bahasa jaksel Apakah lo tidak menemukan itu Di Jakarta Timur Atau mungkin Di utara Sebenernya Jaksel itu Perkara mental ya Bukan perkara geografis Gitu Geret Geret Perkara mental Jadi dulu ada rapper Dia punya lagu Ask your jaksel lifestyle Gitu Nah Setiap offer Dia bukannya dengan kalimat itu Jaksel itu bukan geografis Tapi mental bor Gitu Jadi misalkan rumah lo Di Klaten sekalipun Gitu Tapi lo nongkrongnya Di Kemang Gitu Lo Minuman lo Boba-bobaan Lo anak jaksel Bagi gue Dan rapper itu Gitu Oke Jadi geografis itu Tidak berpengaruh Sebenernya Bukan geografis ya Jaksel adalah Lebih ke mental Dan mungkin Gaya hidup Gitu kali ya Ya Karena daerah Paling jaksel Di Indonesia Justru canggung Gitu ironisnya Bukan jaksel Oh oke Mind blown ya Gila Canggu mungkin karena Orang lebih menikmati hidup Gitu kali ya Lebih work life balance Kayak yang lo bilang Gitu kali ya Ya kakak pernah liat bio Instagram mentally in Bali Gak sih Apa tuh Belum pernah liat Nah itu Anak-anak jaksel yang Menganggap Kalau kayak Gue hidup di Jakarta Gitu Tapi secara mental Gue lagi di Bali Mungkin nih Pagwiban-pagwiban WFB Kemarin kali ya Bikin kayak gini kali ya Enggak Kayaknya justru orang Yang jarang ke Bali sih Yang menulis mentally in Bali Kayaknya deh Yang jarang ke Bali ya Kayaknya deh Oke 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 Nah terus Ngomong-ngomong tentang Karir nih Dapet bocoran Dulunya Kamu As Video editor Yes Betul Video editor Sekarang Sudah fokus menjadi Content creator Dan juga Komika Itu Kamu ngerasanya Semakin Pede Ingin terus ke jalur itu Semenjak Viral di podcast Kesel AJK Atau memang Udah ada rencanan Dari lama Ya sudah Bermimpi Dari lama Mungkin ya Bukan Jadi saya dulu Tukang tiket Di ketawa comedy club Sebenernya Saya belajar stand up Disitu Nah dari situ Gue udah mentargetkan Kayak bisa gak ya Hidup dari komedi Gitu Kayak gitu sih Oke deh Za Jadi Karena fenomena Bahasa Jaksel yang Lo viralin Ini kita juga mengundang Pengamat sosial Yaitu Mbak Devi Rahmawati Yang bakal join Sama kita disini Untuk menanggapi Kejakselan lo Dan fenomena Jaksel ini Kita sambut aja yuk Ini ada Mbak Devi Halo Mbak Hai Halo Mbak Devi Gimana kabarnya Mbak Jujurly seneng banget Karena bisa ketemu Seleb Jaksel Kak Oza Rangkuti Waduh Which is happy banget sih Kita disini juga ya Excited banget Gimana Mbak Devi Ini tanggapan Melihat Bahasa Jaksel Atau gak Bilingual lah ya Kita bilangnya Campuran antara Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Yang mulai Marak digunakan Sama temen-temen Anak-anak muda sekarang Nongkrong Atau gak kerja Aku sih dari tadi nyimak ya Pengen disampaikan Kak Oza bahwa Bukan aku kok Yang nemuin Bahasa Jaksel Ini campur-campur Aku tuh kayak Kak Oza ini udah kayak Perpustakaan lah Dia yang nyatuin tuh Ini bahasa-bahasanya Dikumpulin Kemudian kita jadi lebih gampang Mahamin Oh ini tuh Apa namanya Direktori Bahasa Jaksel Nah karena perlu diingat Bahasa itu Bukan sekedar Untuk komunikasi Tapi dia juga Perlambang Atau simbol Sesuatu Dan masyarakat Indonesia Layaknya masyarakat Timur pada umumnya Itu seneng banget Dengan simbol-simbol Sebenernya tau gak sih Siapa yang pertama kali Ngomongnya bahasanya Gado-gado Siapa tuh Mbak Devi Kalau boleh tau Tahun 2011 Kebetulan presiden kita Pada saat itu Sempat menuai kritik Karena memang Menggunakan bahasa Gado-gado Tapi liat Begitu orang nomor satu Di negeri ini Yang menggunakan bahasa Gado-gado Maka Sejak itulah kemudian Ini Menjadi sebuah Hal yang dianggap Keren Kece Kenapa Bayangin dong Orang nomor satu Di negeri ini Gitu kan Karena memang Masyarakat Indonesia itu Terkenal banget Sebagai masyarakat Hierarkis Artinya apa Memang ada nih Orang-orang tertentu Yang dianggap Posisinya paling tinggi Sehingga Orang-orang yang ada Di posisi paling tinggi nih Apapun Yang kemudian Mereka lakukan Mereka katakan Itu biasanya Akan menjadi Panutan Karena kalau dalam Bahasa kampusnya Itu yang disebut Masyarakat Masyarakat Patron Klien Artinya apa Masyarakat yang Lokomotifnya ke kanan Gerbongnya nanti Ngikut ke kanan Lokomotif ke kiri Gerbong Ngikut ke kiri Jadi Bahasa itu Kemudian Akan membuat Orang itu merasa Menjadi Tadi yang disampaikan oleh Kak Oza Bahwa Ini bukan masalah Geografisnya Tapi kalau udah Menggunakan Bahasa jaksel Mudah-mudahan Orang akan berpikir Saya ini jaksel banget Yang kemudian Diidentikan Menjadi orang-orang yang Tadi nih Berada di Tingkat Apa namanya Posisi Paling tinggi Misalnya di dalam Hierarki masyarakat Hierarki masyarakat itu apa sih Tingkatan masyarakat Dan ini biasanya terjadi Di masyarakat timur Kalau barat Gitu ya Eropa Gitu ya Amerika USA USA Itu biasanya gak begitu Timur memang begitu Dan itu gak ada yang salah Semua Budaya itu Punya keindahannya Masing-masing Jadi kira-kira gitu Oke berarti Bisa dibilang Gara-gara Dulu presiden Ngomong Campur-campur Gado-gado Jadi nge-influence Orang-orang lainnya Biar kayak Kalau lo mau keren juga Mungkin lo bisa ngikutin Cara ngomong gue Gitu Mbak Devi Plus gini Kan pertanyaan gini Emang siapa sih Mbak Yang masuk dalam Tingkatan paling tinggi nih Di masyarakat Indonesia Hierarki Hierarki paling tinggi Gitu ya Saya nyebutnya ada istilahnya Empat K Empat K itu apa K yang pertama adalah Kekuasaan Orang yang punya kekuasaan Baik itu dari mulai Kepala desa Maupun presiden Itu posisinya adalah Orang yang Paling tinggi tuh Yang kedua Kekayaan Orang yang kaya Pasti diikutin Gitu ya Ketiga Adalah ketenaran Sekarang macam-macam nih tenar nih Tenar di tiktok Tenar di ig Dan sebagainya Dan yang terakhir Kewibawaan Itu kayak tokoh agama Tokoh adat Dan sebagainya Itu tuh Empat ciri orang-orang yang biasanya Menempati Posisi tertinggi di dalam masyarakat kita Sehingga Kalau orang-orang yang punya Salah satu di antara empat ini aja Apalagi kalau punya Empat-empat ya Hmm Udah pasti deh Peluang dia untuk diikutin Yang tadi saya bilang Lokomotif gerbong Gerbong Ngikut semua Fans Pendukung Jamaah Semua pasing Ngikut Nah ini memang Yang kemudian menarik Ketika Bahasa Inggris Biasanya digunakan oleh Orang-orang yang memang Dianggap cerdas Selalu dianggap memiliki kekayaan Nah Jaxel Memang Kita bisa tahu Bahwa lokasi di Jaxel itu Biasanya dihuni oleh Kayak tadi Kak Uza Misalnya menyebut kata Kemang Kemang kan memang Kita tahu Populasinya banyak dipenuh oleh Teman-teman dari Masyarakat luar Atau ekspatriat Sehingga kemudian Itu lagi-lagi Dianggap sebagai simbol Apa namanya Kelompok masyarakat Yang ada di atas Mbak Devi Mau nanya nih Kalau misalnya Untuk Perkembangan Misalnya tumbuh kembang anak Yang baru belajar ngomong Apakah bahasa Jaxel ini Mungkin ibunya Atau ayahnya kebiasaan nih Ngobrol di kantor Pakai bahasa campur-campur gitu Akhirnya dia ngomong Di depan anaknya seperti itu Apakah bagus mbak Kedepannya untuk Anak yang tumbuh di Indonesia Wicis tuh Ya Allah Udah kesebut aja Bahasa Jaxel Yang Dia Bahasa utamanya Bahasa Indonesia Gitu Mbak Devi Gini Beberapa penelitian Paling gak Kita merujuk aja Pada penelitian Biar gampang ya Biar valid juga Gitu ya Menunjukkan bahwa Ketika seorang Menguasai Menggunakan Lebih dari satu bahasa Justru Sebenarnya Itu akan membuat dia Memiliki Kemampuan Yang disebut Kalau bahasa Jaxelnya Multitasking Gitu ya Dia bisa mengerjakan Banyak hal dalam satu waktu Artinya Dia memiliki Kemampuan Mengelola Bayangin Membagi-bagi kepalanya Lalu membagi-bagi Kata-kata Itu gak mudah Jadi Ada banyak positifnya Sebenarnya Terus kemudian Penelitian-penelitian lain Menyebutkan Mereka menjadi lebih Rasional Dan bahkan Menjadi lebih sensitif Terhadap lingkungan Artinya gini Dia bisa memiliki Oh Ini kalau yang sama yang ini Gue kayaknya ngomongnya Campur-campur nih Atau kalau sama yang ini Oh Gak usah nih Kalau Mbak Devi nih Kayaknya gak usah ngomong Campur-campur nih Ibu dosen nih ribet nih Nanti dimarahin lagi Gitu kan Nah Itu kemampuan yang memang Justru sangat baik Artinya kemampuan akrobat Untuk bisa memilah Memilih Kapan untuk menggunakan bahasa Atau bahkan mencampurkannya Sebenarnya gak selalu Sepenuhnya salah ya Tapi baiknya Kalau kita ingin mencampur Ketika harus Solo bahasa Artinya ketika bener-bener Harus menggunakan bahasa Indonesia Dan sebaliknya bahasa asing apapun Sebaiknya kita emang Dua-duanya bisa mahir ya Oke Berarti gak Jangan mahir satu aja gitu ya Mbak ya Jadi bisa dua-duanya berjalan gitu ya Oke deh Mas Oza mau nanya nih mas Tentang respon Negatif yang didapat Dari Bahasa jaksel tersebut Jadi kan ada beberapa orang juga Yang mungkin ngerasa terganggu nih mas Oza Karena Kenapa sih lo ngomongnya Dicampur-campur kayak gitu Kenapa gak pake bahasa Indonesia aja Atau gak Ngerasa Show off gitu kan Kayak ngerasa pamer Gue bisa nih bahasa Inggris gitu Respon mas Oza sendiri gimana nih Apakah mas Oza Setuju dengan orang-orang yang Merasa terganggu Atau justru mas Oza Punya pendapat lain Sebenernya saya orang yang terganggu loh Maksudnya itu kan Itu Itu tuh konten sarkasma sebenernya Mungkin memang gak semua orang ngerti gitu ya Maksudnya Saya mungkin gak masalah Dengan bahasa Inggrisnya Karena memang Beberapa kata-kata Seperti Witties tadi gitu Seperti Insecure gitu Seperti Literally itu memang Kita harus akuin Lebih mudah dijelaskan Dengan bahasa Inggris gitu kan Nah saya tuh terganggu dengan istilah-istilah mentalnya gitu Kayak penyakit mental beneran Digunakan untuk ABG galau-galauan di Twitter gitu Nah Tapi gak asik Maksudnya Gak komedi Kalau saya jelasin itu Sehingga saya bikin kontennya adalah Seakan-akan saya adalah orang-orang seperti itu gitu Sebenernya saya orang yang terganggu Dengan bahasa-bahasa ilmiah itu sebetulnya Berarti kalau ada yang bahas kayak Zah love language lo Kira-kira Apa tuh Zah gitu Lo agak Anoid ke Love language kan bukan istilah ilmiah Lebih ke apa tuh Medis Medis Oh medis OCD OCD itu bukan sembarangan Lo gak bisa ngeliat Meja ngara api gila OCD itu bener-bener penyakit yang Lo menderitanya bisa kacau gitu Terus misalkan kayak Anxiety gitu Anxiety itu penyakit psikologis beneran gitu Bukan perkara lo Banyak kerjaan dikit Lo bilang kayak Anxiety gue bro Gitu gak kayak gitu dong caranya Gitu Kalau kayak love language Gitu kan masih bahasa normal gitu Kayak Work-life balance ya Masih oke lah Gitu Oke oke berarti Lo lebih kesel sama orang-orang yang Mendiagnosa dirinya Dengan bahasa medis Tentang gangguan mental gitu ya Iya bener Karena kan memang jaksel dan mental health issue Itu kan sangat-sangat deket sekali gitu Iya kan Iya iya bener-bener Oke deh makasih banget nih Oza kita akhirnya tercerahkan Kenapa lo membuat konten Bahasa jaksel Dan juga Mbak Devi Terima kasih banget penjelasannya Sangat-sangat membantu banget Buat kita yang Mungkin Ragu nih kayak Boleh gak ya Pake bahasa jaksel gitu Atau gak Lumrah gak ya Pake bahasa jaksel Di kehidupan sehari-hari Atau gak membesarkan anak Akhirnya terjawab sudah Jadi aku mau ucapin makasih Buat Mbak Devi dan juga Mas Oza Udah ngobrol-ngobrol malam ini Thank you Thank you semuanya Sama detikom Dan buat detikers di rumah Semoga Ngobrol-ngobrol tadi Berguna Buat detikers di rumah Dan juga Apa ya Bisa menambah wawasan juga Kalau ternyata ada loh Tren bahasa jaksel Yang ternyata penjelasannya Di kebelakangnya lagi Ternyata presiden pun dulu Memakai bahasa gado-gado Alias campur-campur Kalau gitu Viany pamit dulu ya detikers Sampai jumpa di Firelabsur selanjutnya Dan sampai jumpa Dadah 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 Dadah